Wakil Bupati Kubur Raya Sujiwo menghadiri Musabakal Tilawatil Quran atau MT Ki Tingkat Pondok Pesantren Sekalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Ikatan Pesantren Indonesia atau IPI Kalimantan Barat di Pondok Pesantren Anta Al-Amin, Dusun Martapura, Desa Mekersari, Kecamatan Sungai Raya pada Rabu 8 Maret 2023 malam. Agenda dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat atau Karokesra Provinsi Kalimantan Barat, Mulyadi, mewakili Gubernur Kalimantan Barat dirangkaikan dengan Haflatul Imtihan ke-23 Ponpes Al-Amin itu diisi dengan ceramah agama oleh ulama asal Kota Malang, Jawa Timur, Habib Umar bin Idrus Al-Hirit. Wakil Bupati Kubur Raya Sujiwo mengapresiasi penyelenggaraan MT Ki Tingkat Pondok Pesantren Sekalimantan Barat yang dilaksanakan oleh IPI Kalbar ini. Mudah-mudahan MT Ki ini yang pertama kali dan bukan yang terakhir kali, kata Wakil Bupati Kubur Raya Sujiwo saat menyampaikan sambutan. Ia juga berharap MT Ki Tingkat Pesantren ini ke depannya bisa terus diagendakan, baik setahun sekali atau dua tahun sekali. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Ungkap Sujiwo, bisa memberikan atensinya terhadap MT Ki yang digelar IPI ini. Saya yakin kegiatan ini akan membawa manfaat dan keberkahan untuk Kalimantan Barat, khususnya Kubur Raya, ujarnya. Ia menegaskan, kegiatan keagamaan di Kubur Raya cukup banyak. Ini mesti menjadi semangat bersama untuk mewujudkan Kubur Raya yang religius, sesuai dengan satu di antara visi Pemkap Kubur Raya. Selain itu, Sujiwo mengatakan, jika pemerintah Kubur Raya tentunya juga akan mendukung kegiatan ini agar terus terselenggara ke depannya. Terlebih, kegiatan seperti ini membantu pemerintah Kubur Raya untuk mewujudkan visi membangun masyarakat Kubur Raya yang religius. Termasuk kegiatan pada malam hari ini, satu di antara bentuk kegiatan yang membantu pemerintah mewujudkan masyarakat dan Kubur Raya yang religius, ungkapnya. Dan Sujiwo juga berpesan agar semua pihak terus membangun komunikasi, baik dengan pemerintah Provinsi Kalbar maupun pemerintah Kubur Raya demi kemajuan bersama. Baik IP itu sendiri maupun pendidikan Islam serta pondok pesantren yang ada di Kalimantan Barat, pungkas politisi PDI perjuangan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.